Ini kalau rasanya manis, saya pasti akan selalu mengambilnya ya. Ini gratis di Jalan Raya ya. Ini ya, buahnya nanti bakalan bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan di Masjid Nabawi, jadi kita akan berjalan kaki menuju ke masjid-masjid ya. Dimana yang terdapat masjid yang menyediakan iftar bersama ya. Karena gak semua masjid menyediakan iftar bersama di Kota Madinah Al-Mawara ini. Karena ada peraturan dari pemerintah Arab Saudi ya, yang kemarin beredaran gak tahu. Tepatnya tidak boleh sembarangan memberikan menu iktar untuk berbuka puasa ya. Jadi, seperti inilah suasana menjelang berbuka puasa di Kota Madinah Al-Mawara. Ini waktu menunjukkan jam 5 lewat 30 menit. Kita akan berjalan kaki di sana, sembari melihat apa yang ada di jalanan Kota Madinah Al-Mawara ini ya. Ini bunga-bunga bagus di jalanan di depan sana, ini adalah pohon kelor ya, daun kelor ini. Dan sekarang kurma sedang berbunga, seperti itu. Jadi, kalau ngabuburit di sini itu tidak pakai motor, tidak pakai jalan kaki, tapi pakai mobil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sini lah negara yang diberkati ya. Negara yang diberkahi, walaupun di sini tandus, banyak badan pasir, tapi orangnya kaya-kaya. Ini dia, bunganya cantik kan? Ini bentuknya kayak kacang-kacangan, tapi sangat tinggal sekali. Dan di sini depan kita ada apel putsa ya. Daun bidara. Ini dia buahnya. Buahnya banyak, tapi kecil-kecil. Kalau ini rasanya sepet. Merendul-merendul ya. Ini kalau rasanya manis, saya pasti akan selalu mengambilnya ya. Ini gratis di jalan raya ya. Jadi di jalan raya ini, kurma pun gratis ya. Jadi seperti ini penampakannya. Ini cuma buat contoh saja ya, ini nggak bisa dimakan. Jadi, walaupun nggak dimakan, nggak mau basir ya. Karena ini sepet banget. Beda yang di warung-warung yang dijual ya. Sekarang emang jamannya atau musim lagi berbuahnya apel putsa ya. Ini dia orang-orang pada membeli makanan untuk berbuka puasa ya. Di sini itu toko tamis makanan khas Pakistan ya. kalau ada motor juga satu. Di sini jarang sekali orang pakai motor ya. Inilah suasana di luar area kota Madinah ya. Ini termasuk di luar batas haram ya. Atau tanah suci. Di depan saya sana ada masjid. Nggak tahu di situ akan ada iftar atau nggak. Pokoknya saya mau cek dulu. ini dia masjidnya. Di sini nampak sepi ya. Untuk informasi tambahan ini adalah masjid yang tidak digunakan untuk sholat jumat ya. Jadi nampak sepi. nggak tahu di sini ada iftar apa enggak. Tapi tujuan utama saya adalah masih di depan sana ya. Ini adalah perumahan kota Madinah Al-Munawarro. jaraknya sekitar 17 km dari Masjid Nabawi ya. Dan untuk menuju ke Tanah Haram hanya 5 km sekitar 5 menit naik mobil ya. Jadi kali ini saya mempunyai kesempatan untuk review suasana di perumahan kota Madinah Al-Munawarro ya. di sini ada bangunan baru ya. Dan juga saya akan memperlihatkan pohon kurma ya yang sudah mulai berbunga. Untuk tahun kemarin pohon kurmanya pas waktu menjelang bulan Ramadhan sudah besar-besar seperti ini ya. Namun sekarang masih kecil-kecil karena bulan puasa itu jatuhnya beda beberapa hari ya setiap tahunnya. Ini dia kurmanya masih sekutil-kutil ya. Bahasa apa kutil-kutil. Jadi dulu kurmanya sudah segini tapi bulan Ramadhan ini masih segini ya. Ini juga ada ini nampak banyak. Jadi kurma ini kalau ingin tumbuhnya bagus buahnya nggak dibiarkan memanjang ya. Jadi kalau ingin kurmanya bagus itu ini dipangkas ya ujung dari bunga kurma itu kemudian dikawinkan makanya tumbuh dengan subur seperti ini ya. Buahnya nanti bakalan bagus. Ini dikerjakan oleh petugas kebersihan yang biasa membersihkan jalanan kota Madinah Al-Nawara ini. Dan ini adalah bentuk dari kurma jantan ya. bunganya hanya digunakan untuk mengawinkan dengan kurma betina ya. Makanya ini bunga kurmanya dipotong kemudian diselapkan di bagian-bagian kurma betina. Untuk tahun ini termasuk terurus ya untuk kurma-kurma yang berada di jalanan seperti ini karena sudah mulai banyak pekerjanya tidak seperti yang tahun-tahun lalu ini juga kurma jantan ya. Seperti tahun kemarin itu masih kurang terurus karena pekerjanya tidak ada ya. Ini juga kurma bagus juga. jadi kurma jantan itu banyak juga ya tumbuh di jalanan ini. Masya Allah ini dia kurma ini dia kurma. Oke kali ini saya sudah dekat dengan masjid yang biasa digunakan untuk ikhtar bersama ya. Masjid ini masjid inilah yang biasa digunakan untuk menjalankan ibadah sholat jumat ya. Seperti yang kita lihat di sini itu pelatarannya sangat luas sekali jadi memungkinkan untuk mobil-mobil parkiran di sini ya. Sebenarnya apa namanya masjid tadi juga masjid yang cukup besar bisa menampung jamaah lebih dari 100 orang namun tadi itu pelatarannya gak ada ya cuma hanya jalan gang saja sempit dan inilah masjid yang digunakan untuk sholat jumat ciri-cirinya di area sekitaran masjidnya terdapat jalan yang cukup untuk parkir mobil-mobil yang seperti ini karena di sini itu bukan pakai motor untuk sholat jumat melainkan jalan kaki atau pakai mobil kalau orang Saudi jadi inilah suasana menjelang berbuka puasa di kota Madinah Al-Munawaroh mashallah assalamualaikum philippine atau indonesia oh mashallah you blogger? alih learning i'm learning oke keep halik kuis jadi seperti inilah suasana menjelang berbuka puasa di masjid area kota Madinah Al-Munawaroh ya di masjid Madinah ini di kota Madinah Al-Munawaroh setiap masjidnya menyediakan showcase seperti ini ya atau chiller yang digunakan untuk menampung terminal seperti ini untuk para jamaah ya disini ada yang sedang berdoa ya hanya satu kenapa? berapa orang berapa orang setiap hari datang lombard lombard datang selamat selamat Terima kasih telah menonton 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 Masjid ini Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini Terima kasih telah menonton Dan untuk menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Kita akan menonton Dan untuk menonton Terima kasih telah menonton Jadi untuk menonton Kita akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk 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 menonton